kalau ruminya nggak pun ngalami Buddha yang sedih lho ngantas umur minta bu kalau saya alit kira-kira 50% agama Buddha 50% agama Buddha yang banyak Buddha terus Islam terus Kristen sekarang yang banyak Islam Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang seluruh di channel saya Purposa Soko Welcome back to my channel Tetap tersenyum karena senyum dalam itu Kita masih di Wonogiri ya Kita lanjut jalan-jalannya di Wonogiri Dan kali ini kita berkunjung ke sebuah Desa yang namanya Desa Biji Harjo Ini juga masih di Kecamatan Manjaran Sama seperti video kita sebelumnya Namun kali ini Yang pengen saya videokan Atau saya Apa ya dokumentasi katu seluruhnya Seluruh semuanya adalah Kondisi desa Biji Harjo ini Yang dikenal dahulunya Sebagai desa Dengan penduduk Penganut Buddha terbesar Di Kabupaten Wonogiri Atau bahkan mungkin di Jawa Tengah ya Tapi setidaknya yang saya tahu Memang di Wonogiri Kondisi alamnya seperti apa Kehidupan penduduknya seperti apa Dan inilah dokumentasi selengkapnya Salam Kita masih di Wonogiri Kita berkunjung ke sebuah desa Yang bernama Biji Harjo Ini berada di Kecamatan Manjaran Jika dihitung dari pusat kota Kabupaten Wonogiri Desa Biji Harjo Kecamatan Manjaran Kurang lebih berjarak 30 km Nah Yang menarik dari desa ini Dulu Desa Biji Harjo ini Adalah desa dengan pengarut agama Buddha Terbesar di wilayah Kabupaten Wonogiri Bahkan bisa jadi di Jawa Tengah Setidaknya itu yang saya tahu Sampai dengan tahun Tujuh bulan akhir Atau ujung dekade 70-an Agama Buddha Di desa Biji Harjo ini Adalah agama mayoritas Artinya Dibeluk sebagian besar Warga Biji Harjo Jamur Biji Harjo Jamur Lep Jamur Lep Lep Banggal-banggal Banggal ini Banggal ini Bonggal Tunggak Tunggak kayu Tunggak 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 Asmah ini Lengkap Tunggak Shintan Bu Mengbusutiam Gitu Menkap bintang Selatan rambut Rumiwan yang kalau ada budang ya Bumi nggak nggak oh 為什麼 menjadi menjadi seperti sekarang karena semuanya tahun pintar Bu juga nggak kalau 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 Rumiwan saya pun ngalami budang sedih loh kalau umur pintar saya 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 lah kelahiran tahun pintar sudah tidak ? penjenengan kelahiran Pintang ini tahun 73 penjenengan berarti ngantas tahun 70-an itu buddhanya berikin masih kata ya masih kalau Mbak saat ini kantong tiang merikman kantong tiangkale kayak gendangan tiangkale yuk arti sunggalan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge buddha bisa Neki pertanyaan Deso nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai terus Pindahin itu sekitar tahun 70-80 menikah ngutuh hal itu again dieg Bapak ibu simba simbarin udah yuk Rian boku lama sek buddha ya oke terus dan ikuteng Islam Neku tuh korea Niko di asal kabar keperibu ngotong kita udah balik pengislam kok balik ini berarti rumien nopo Islam rumien ini buatan dia banyak Buddha dari gurunya Hai rupian natetan wihara pun di bukannya wihara ini Rian namang perumahan genet Pak RT taniku um terenggada wihara Renggada Wihara Ini saat ini wiharanya kanan beri Sampon wiharanya Gedean mereka enten RT setunggal Kayak Pijim ini kok gak sampon nonton Enten Mantan luan ibu Iya Dahulu Agama Buddha di desa Pijiharjo Kecamatan Manyaran ini Dianut oleh kurang lebih 50% warga Pijiharjo Atau setidaknya Mendekati seribu orang Setelah agama Buddha Baru kemudian disusul agama Islam Ada pada urutan kedua Sementara Kristen Dipeluk oleh urutan ketiga Dari jumlah Warga desa yang tinggal Di Pijiharjo Manyaran Monogiri ini Namun kondisinya sekarang Bisa dikatakan terbalik Agama Buddha Yang di awalnya menjadi mayoritas Sekarang tinggal dipeluk oleh tak lagi banyak Warga Pijiharjo Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri Di depan kita ini Adalah salah satu tempat ibadah umat Buddha Di Pijiharjo Tepatnya di dusun Pengkol Menurut penuturan dari warga Menurut penuturan dari warga Disa Pijiharjo sendiri Terdiri dari banyak dusun Ada dusun jurang Ngembes Sampak Demangan Bendungan Gayam Ngelangkir Pijiharjo Ngepek Ngembong Pengkol Dan juga Pelatar Untuk Pengkol dan Pelatar Kebetulan Sejak belasan tahun yang lalu Saya sering berkunjung ke tempat ini Karena kebetulan Beberapa pengeracin Yang menggarap wayang saya Tinggal Di kampung Pengkol Dan juga Pelatar Di desa Pijiharjo Manyaran Wonogiri ini Wihara di dusun Pengkol ini Masih terus digunakan Sebagai sarana beribadahan Bagi umat Buddha Yang tinggal Di dusun Pengkol Desa Pijiharjo Pun juga Dengan wihara-wihara Yang ada di dusun yang lain Masih tetap digunakan Sebagai sarana ibadah utama Tempat ibadah utama Warga Buddha Yang ada di desa Pijiharjo Yah Meskipun jumlahnya sekarang Tak lagi banyak Seperti dulu Akan tetapi Semangat beribadah Umat Buddha Di desa Pijiharjo ini Masih tetaplah tinggi Assalamualaikum Pak Tukimin Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Kalau saya Wawancara Bahasa Indonesia Bisa atau Bisa Jawain Kira-kira Campur Campur Pak Min Desa Pijiharjo Itu Berapa dusun Pak Tujuh Ini kepala dusunnya Tujuh ya Sekarang lima Sekarang lima Jadi disusut Menjadi Kalau istilahnya Jawa Timur Kami Tuan Limang Kami Tuan Ini Pak Ini Pak Yang saya ingin tanya Kan dulu kan Menurut informasi Yang kita dengar Pijiharjo itu Desa Dengan penganut Buddha terbesar Di Wonogiri Itu dulu Berapa 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 Bisa dikatakan Berapa prosentasenya Atau berapa jumlah orang Di Pijiharjo yang menganut Buddha Kira-kira 50% Agama Buddha Terus kalau sekarang jumlahnya Sekarang menyusut tinggal Satu kampung itu ada Lima Sama Tujuh Kalau Sini kira-kira ada Delapan Masih delapan orang Delapan orang Apa delapan kakak Delapan kakak Nanti Nggak ada 200 ya sekarang Nggak ada 200 Kalau dulu Lebih dari seribu Kalau dulu Hampir Tujuh ratusan Lebih Agama Buddha Yang banyak Buddha Terus Islam Terus Kristen Sekarang yang banyak Islam Kalau untuk Fasilitas Peribadahan Agama Buddha Dulu gimana pak? Dulu Tempat ibadah Wihara Tempat ibadah Belum ada wihara Dulu Pas penduduk Buddha Banyak itu Malah belum ada wihara Belum ada wihara Kalau beribadah di mana? Di tempat Pimpinan Pimpinan Kalau sekarang malah Sudah banyak wihara Tidak ada wihara Tidak ada wihara Berapa jumlah wihara Sekarang pak? Sekarang kalau Nggak salah Ada lima Satu Satu Desa Satu desa Kalau untuk Menyusutnya jumlah penduduk Buddha di Pijarjo itu Mulai kapan itu pak? Kira-kira Tahun 77-78 Sudah menyusut Sudah menyusut Berpindah Atau Berpindah agama Atau berpindah Tempat tinggal? Ya Kebanyakan Berpindah agama Terus Yang tua-tua Kan Sudah meninggal Terus kelahiran Tahun 70-an Lima itu Sudah Masuk ke Islam Karena Perkahwinan Atau karena Karena Kemungkinan Karena Sering adanya Ceramah-ceramah Ada dakwah-dakwah Agama Islam Oh banyak ya Kegiatan dakwah Islam Di sini Banyak Terima kasih pak Tugimien Sehat selalu Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Barakatullah Dikarenakan Pernikahan Dikarenakan Para warga Pemeluk Buddha Yang tua Sudah banyak Yang meninggal Dikarenakan Banyak pula Yang berpindah tempat Maka jumlah Pemeluk Buddha Di desa ini Semakin berkurang Atau bisa dikatakan Menurun drastis Namun demikian Semangat Kerugunan Semangat Perdamaian Bagi masyarakat Desa Biji Harjo Ini Tetaplah Dijonjong tinggi Tak membedakan Kenyakinan Tak membedakan Agama Kerjasama Gotong royong Tolong menolong Tetaplah Merupakan Jiwa Dari masyarakat Biji Harjo Yang dijonjong tinggi Dan selalu Diamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Sudah mengikuti Video ini Semoga Menambah Wawasan Dan Pergetahuan Kita semuanya Semoga Bermanfaat Salam Terima kasih Terima kasih telah menonton